Pada tanggal 23 Juli 2020, Pentagon secara resmi melaporkan penemuan kendaraan aneh yang didugah kuat tidak berasal dari bumi. Harusnya ini menjadi berita besar ya, tapi tidak terjadi karena hirup pikuk virus corona dan pada saat yang sama di Amerika Serikat sedang terjadi demo dan kerusuhan. Saya pribadi percaya pada keberadaan extraterrestrial atau alien. Saya percaya mereka sudah ada disini dan saya juga yakin bahwa kamu, saya, dan kita semua adalah bagian dari mereka. Nah di video ini saya akan jelaskan kenapa kita semua adalah bagian dari extraterrestrial. Ingin tahu? Simak aja di ilufa media. Sebelum mulai, saya beritahukan dulu pada sobat sekalian. Penjelasan saya tentang topik Starseed ini akan sangat berbeda dengan apa yang mungkin sudah pernah kalian dengar dan fahami. Oh iya, sebenarnya topik ini sangat luas dan beririsan dengan banyak sekali hal. Saya sampai bingung harus mulai dari mana dan bagaimana cara mengakhirinya. Tapi baiklah, saya mulai ya. Pernah dengar istilah Starseed? Pada dasarnya istilah ini merujuk pada konsep tentang soul origin atau asal-usul kelahiran jiwa. Konsep Starseed diperkenalkan oleh bapak Brad Steger. Beliau ini seorang penulis buku, paranormal, spiritualis, dan pengamat UFO. Pak Steger bilang, ada jiwa-jiwa yang kelahiran pertamanya atau originnya bukan di planet bumi. Jiwa ini berasal dari planet lain, dari tata surya atau star system yang lain, bahkan ada yang datang dari galaksi yang lain. Jiwa yang originnya atau asal-usulnya berasal dari planet lain dan saat ini sedang reinkarnasi di bumi adalah Starseed. Begitulah konsep Starseed menurut bapak Steger. Konsep Starseed yang saya pahami agak berbeda. Menurut informasi yang saya dapatkan, semua jiwa, semua soul yang saat ini lahir di bumi, semuanya berasal dari planet yang lain, yang berada di tata surya atau star system yang lain. Secara singkat, bisa dibilang kita semua sebenarnya adalah Starseed. Kita pernah lahir dan hidup di planet yang lain, di tata surya yang lain, bahkan di galaksi yang lain. Jadi menurut konsep yang saya pahami, Starseed itu bukan istilah yang eksklusif untuk golongan orang-orang tertentu aja ya. Bukan. Kita semua, tanpa terkecuali, adalah benih-benih bintang atau Starseed. Setiap planet di alam semesta bisa diibaratkan seperti sebuah sekolah, termasuk planet bumi. Tapi bumi adalah sekolah yang elit. Kenapa disebut elit? Karena kurikulum di planet ini alam mak berat sekali. Itu makanya banyak siswa yang harus remedial atau mengulang pelajaran lagi. Atau dengan kata lain, harus reinkarnasi lagi di bumi. Mata pelajaran di bumi sebenarnya bisa dibagi menjadi 4 kategori utama. Yaitu kategori Physical Challenge, tantangan fisik, kategori Mind Challenge, tantangan pikiran, kategori Emotional Challenge, tantangan emosi, dan kategori Ego Challenge, tantangan ego. Di sekolahan lain, biasanya hanya punya 1 atau 2 kategori saja. Tapi di sini, di sekolahan bumi, kita punya 4 kategori sekaligus ya. Fisik, pikiran, emosi, dan ego. Selain punya kurikulum yang berat, sebenarnya ada alasan lain kenapa bumi dianggap sebagai sekolah elit. Saya tidak akan bahas terlalu jauh ya, karena ini adalah domain atau wilayah bagi mereka yang menyukai teori konspirasi dan alternatif histori. Saya lebih tertarik membahas dari sisi spiritualitas ya, tapi baiklah, akan saya singgung dikit aja. Yang namanya sekolah elit bukan hanya di bumi. Ada banyak sekali planet-planet yang bisa dibilang sekolahan elit. Nah, yang membuat bumi berbeda dari sekolah elit lainnya adalah peraturannya. Ketika siswa mengambil remedial di bumi, dia mengalami penghapusan memori. Dia tidak bisa mengingat memori dari masa lalunya. Sobat, ini tidak terjadi di sekolahan elit yang lain. Di sana, ketika lahir lagi, kamu bisa mengingat dengan jelas siapa diri kamu di masa lalu. Kamu tidak akan kehilangan semua ilmu, pengetahuan, dan skill yang pernah kamu pelajari. Itu sebabnya progres di tempat lain, di planet lain, di sekolah lain sangat cepat. Sementara itu di sekolah bumi, progresnya lambat sekali. Saya tidak mengerti kenapa peraturan seperti itu harus diberlakukan di bumi ya. Yang jelas, peraturan datangnya dari planetary master atau planetary overlord. Konon saat ini yang berkuasa adalah mereka-mereka yang datang dari star system yang bernama Alpha Draconis. Yang datang dari sana disebut sebagai Draconian. Draconian itu bukan penguasa planet yang pertama karena planet ini pernah dikuasai oleh beberapa overlord yang berbeda-beda. Oke, segitu aja informasinya. Mantap pelajaran dan kurikulum yang berat di sekolah bumi ini sering sekali membuat frustrasi siswa-siswa baru atau jiwa-jiwa yang baru pertama kali datang di sekolah bumi. Atau minimal bikin pusing jiwa-jiwa yang sudah pernah datang ke sini tapi belum punya track record yang lama. Ini bisa diibaratkan seperti seorang siswa yang datang dari sekolah standar kemudian dia dipindahkan ke sekolah yang elit. Dimana beban pelajarannya itu tidak sama dengan beban pelajaran di sekolahnya yang dulu. Tentu saja situasi ini sangat tidak mudah untuk sang siswa ya. Udah mata pelajarannya berat, lingkungannya asing, budayanya aneh, kemudian dia kehilangan memori dari masa lalunya dan dia berada di tubuh yang aneh juga. Tubuh yang dikenal dengan nama manusia. Situasi yang berat ini akan semakin rumit kalau dia masuk ke bumi sendirian. Sobat, biasanya jiwa itu lahir kembali bersama-sama dengan keluarga jiwa dia atau soul groupnya. Jadi keluarga jiwa itu pada umumnya lahir di sebuah planet yang sama. Jiwa-jiwa yang tergabung dalam sebuah keluarga jiwa disebut soulmates. Kalau saya lahir di planet A, maka keluarga jiwa saya juga akan menyusul lahir di sana. Mungkin sebagai saudara kandung, sebagai sepupu, sebagai teman baik. Mungkin lahir duluan sebagai orang tua, sebagai mentor atau guru, dan mungkin juga menjadi pasangan hidup dan lain-lain. Saya pernah sedikit menjelaskan tentang soul group dan soul family di video mengenai asal-usul twin flame. Ini dia videonya, silahkan ditonton kalau belum. Jadi jiwa yang diutus untuk masuk atau lahir sendirian di sebuah planet atau sekolahan dan dia tidak ditemani oleh jiwa-jiwa lain yang selama ini menjadi bagian dari keluarga jiwanya, kondisi ini bisa menyebabkan sang jiwa kesepian. Dia bisa merindukan tempat-tempat yang tidak ada di bumi. Dia bisa merindukan orang-orang yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, dan lain-lain. Situasi ini sangat wajar. Inilah yang namanya homesick atau kangen. Dan biasanya memang terjadi pada jiwa-jiwa yang baru datang sebagai siswa baru di bumi. Lama-kelamaan, sang jiwa bisa beradaptasi dan mulai terbiasa berada di sekolahan yang baru. Jiwa-jiwa yang sudah lama menempati bangku sekolah di bumi tidak lagi terlalu memendam rasa kangen atau rasa sentimental pada planet asal atau planet origin mereka. Kenapa? Karena mereka biasanya lebih fokus pada pelajaran di bumi. Mereka sudah bisa beradaptasi dan pada buminya sudah bisa menerima kondisi sebagai manusia. Tapi ada kalanya, mereka juga bisa homesick, bisa kangen, dan bernostalgia pada star system atau pada home planet mereka. Pemicunya banyak. Yang paling belum adalah stargazing. Stargazing itu adalah kegiatan mengamati gugus bintang di malam hari. Dan saya senang sekali melakukan ini. Tapi stargazing bukan satu-satunya pemicu. Kita bisa bernostalgia pada planet dan tata surya kita yang dulu. Ada banyak sekali pemicu lainnya. Misalnya makanan ya. Makanan itu bisa memicu memori purba pada tempat-tempat dan pada situasi yang tidak pernah ada di bumi. Saya menyebut memori purba ini sebagai soul genetic memory. Tau nggak, beberapa orang punya menu makan yang sangat tidak lazim ya, sangat aneh. Apa yang seharusnya tidak dimakan oleh mereka malah dimakan. Saya duga, mereka memakan itu karena dipicu oleh soul genetic memory ya, pasir, batu, kertas, minyak, tanah, bensin. Benda-benda ini kan lazimnya tidak dimakan oleh kita. Tapi, mungkin saja ketika berada dalam tubuh spesies lain di planet yang berbeda, mereka mengkonsumsi makanan yang mirip dengan apa yang saat ini dianggap tidak layak makan oleh kita. Dari penjelasan ini kamu bisa lihat kalau starsheet itu adalah kita semua ya. Kamu, saya, dan semua orang lainnya di bumi adalah benih-benih bintang yang pernah lahir di berbagai penjuru semesta. Nah, saat ini kita dikumpulkan di sekolahan bumi untuk belajar. Karena mata pelajaran dan kurikulumnya berat, kita harus remedial berulang-ulang alias reinkarnasi lagi. Remedial yang berulang-ulang ini menyebabkan pengalaman hidup sebagai manusia tertanam sangat dalam di genetik memori sang jiwa. Ada bagian dari spesies manusia yang terbawa-bawa di memori jiwa dan nanti akan menjadi bagian dari memori baru sang jiwa ketika dia lahir di planet lain dalam tubuh spesies yang berbeda. Pengalaman hidup kamu sebagai manusia di bumi nantinya akan sangat berpengaruhi pengalaman kamu yang berikutnya sebagai makhluk di planet yang lain. Saat ini kita para benih bintang dikumpulkan di bumi, ditempah dan digembleng habis-habisan untuk menjadi benih-benih bumi. Yang nantinya benih ini akan ditaburkan di ladang yang berikutnya, yaitu di planet, di star system, bahkan di galaksi yang lain. Dan itulah Earthseed menurut pemahaman saya. Jadi kita semua adalah starship karena origin kita bukan dari bumi dan kita adalah Earthseed karena saat ini kita sedang dipersiapkan di bumi untuk ditaburkan di perbagai penjuru semesta. Gejala-gejala yang saya sebutkan ini bisa dialami oleh semua orang ya, tapi lebih sering dialami oleh para jiwa yang belum punya banyak pengalaman berada di dalam tubuh manusia. Apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama sinusitis, kemudian scoliosis vertebra lumbosacral, ini adalah bentuk tulang belakang yang tidak normal, yang melengkung ke samping kanan atau kiri. Kemudian para siswa baru biasanya hypersensitif pada cahaya, pada suara dan aroma. Mereka juga sering sekali mengalami lower back pain atau nyeri punggung bagian bawah dan nyeri leher bagian belakang. Mereka juga gampang capek ya, lemas, letih, dan lesu. Kemudian suhu tubuhnya lebih rendah daripada suhu tubuh manusia yang normal. Mereka sering sekali mengalami gula darah yang sering drop secara tiba-tiba. Kemudian gampang kenal flu, sering migren, dan tekanan darahnya rendah. Jiwa-jiwa yang sebelumnya berasal dari planet di mana spesiesnya berkomunikasi secara telepatis, kemungkinan besar akan mengalami yang namanya kesulitan berkomunikasi. Mereka berusaha menggunakan telepati tapi tidak berhasil ya karena software di tubuh manusia memang belum berkembang ke sana. Untuk berkomunikasi manusia harus bicara. Untuk bicara, kita harus menggunakan pita suara. Mereka yang seumur hidupnya tidak pernah punya pita suara dan tiba-tiba harus ngomong, harus bicara, tentu saja akan mengalami kesulitan. Tidak heran ketika masih anak-anak, mereka-mereka ini biasanya mengalami gangguan emosi, gangguan sensoris, bahkan gangguan perilaku ya. Misalnya, gak bisa diam, gampang marah, mengalami gangguan bicara, ADHD, dan bahkan autisme. Ada anak-anak yang mengalami gangguan sensoris ketika dia berjalan ya. Ini disebabkan karena di planet dia dulunya memang tidak punya kaki, ya tidak pernah berjalan. Loh kok gak jalan? Loh iya bisa jadi karena di planet yang dulu itu adalah planet yang seluruhnya tertutup oleh air, oleh lautan ya. Dan dia adalah spesies akuatik yang berenang. Atau bisa jadi dia tadinya adalah makhluk yang melayang dan menghabiskan waktunya di udara karena gravitasi di planetnya tidak seperti di bumi. Ini semua adalah gejala-gejala yang umum sekali dirasakan oleh para jiwa-jiwa yang baru datang di bumi ya. Dan pada umumnya belum pernah merasakan seperti apa sih berada di tubuh humanoid atau tubuh manusia. Sebenarnya ada masih banyak sekali yang ingin saya bahas dalam bentuk video. Misalnya, dari mana aja sih home planet dari starseed yang ada di bumi? Tapi ini sudah kepanjangan ya. Maka dari itu sisanya saya tuliskan dalam bentuk artikel. Ini artikelnya, linknya ada di atas sini dan ada juga di kolom deskripsi. Oke, tinggalkan komentar dan semoga kalian semua... Live long and prosper.